Gesekan yang sering terjadi antara China-Amerika Serikat mengingatkan pada pernyataan Presiden Xi Jinping pada akhir 2020 lalu. Saat itu Xi Jinping sudah memprediksi hubungan China dengan Amerika maupun negara-negara barat akan semakin panas. Xi menilai kemunduran hubungan yang tak terhindarkan dengan Amerika Serikat dan Eropa telah dimulai. Sehingga dia memperingatkan militer China harus siap perang meski dirinya tak menginginkan adanya perang dunia baru. Dalam sebuah dokumen yang dikeluarkan pada Juni 2022, terdapat pernyataan Xi dalam pertemuan tertutup pada 21 Desember 2020. Dalam pernyataan itu, Xi menunjukkan bahwa Beijing sangat waspada atas kemungkinan bentrokan militer. Dalam dokumen itu juga tertulis, Xi menekankan pentingnya militer China agar mempersiapkan diri untuk pecahnya perang dan reaksi perantainya. Xi memerintahkan pasukan militer China untuk selalu siap bertempur demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Ada pun peringatan Xi itu disinyalir dibuat atas ketegangan di selat Taiwan yang melibatkan Amerika Serikat. Pernyataan Xi pada pertemuan 21 Desember 2020 itu kini terjadi. China berkali-kali menunjukkan kekuatannya untuk merebut kedaulatan Taiwan. Karena menurut China, Taiwan adalah provinsi pemerontak yang harus disatukan bahkan dengan paksa jika diperlukan. Akan tetapi, Amerika Serikat terus ikut campur. Kondisi itu ditambah dengan hubungan China-AS yang sudah memburuk secara signifikan pada Desember 2020. Tepatnya saat pemerintahan Donald Trump mengkritik tajam China atas penyebaran virus corona. Ketegangan kedua negara itu pun kian menguncak dari waktu ke waktu. Pada 2022, hubungan AS-Cina mengalami krisis yang dipicu oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi yang melakukan kunjungan ke Taiwan. Kemudian di awal 2023, insiden penembakan balon mata-mata yang disebut milik China hingga kapal perang AS di Selat Taiwan terus mengikis hubungan kedua negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!